Untuk tahun ini, pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas. Jadi, kelulusan itu berdasarkan secara berurutan, ya, berdasarkan berurutan atau prioritas. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK2. Untuk seleksinya sendiri, pengadaan P3K, tadi sudah saya sampaikan di depan, harus berkompetisi. Tidak ada yang namanya langsung menjadi P3K. Harus berkompetisi. Ada dua seleksi yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi administrasi adalah dilakukan untuk mencocokkan persaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Teman-teman semua harus segera, ini kita mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan kita buka, akan kita umumkan terkait dengan pengadaan P3K. Sementara belum diumumkan, segeralah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bisa nanti melihat dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan P3K. P3K itu sama dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan CPNS. Hanya saja ada tambahan syarat tadi. Harus ada surat keterangan bekerja dari pimpinan unit kerja. Setelah seleksi administrasi lolos, hati-hati dengan seleksi administrasi ya. Jangan sampai salah. Tidak ada, kami tidak akan memberikan toleransi bagi dokumen-dokumen yang salah upload. Makanya nanti sebisa mungkin, kalau seandainya ada ketidaktahuan terkait dengan administrasinya seperti apa, teman-teman bisa mengerjakannya atau didampingi dengan pengelola SDM pada unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya setelah seleksi administrasi lulus, dianggap lolos, lanjut ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini ada tiga yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua seleksi kompetensi manajerial. Yang ketiga seleksi kompetensi sosial-kultural. Ditambah dengan wawancara. Wawancara berbasis komputer. Jadi teknis, manajerial, dan sosial-kultural ini juga berbasis komputer atau CAT. Untuk wawancara sendiri, ini akan kita gali terkait dengan integritas dan moralitas. Makanya ini teman-teman pada undangan kami pada hari ini, bagi tenaga non-ASN yang masuk ke dalam kategori yang tadi, masuk ke dalam XTHK2 atau yang masuk ke dalam database BKN atau sudah bekerja dua tahun secara terus-menerus yang belum pernah mengikuti CAT, setelah ini akan kita lakukan uji coba. Kami mohon teman-teman yang masuk ke dalam apa yang kami sebutkan tadi untuk menyiapkan alat-alatnya ya, seperti laptop ataupun komputer. Yang seterusnya adalah, ini materi terkait dengan seleksi kompetensi yang saya sampaikan tadi. Untuk materi kompetensi teknis, materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk materi kompetensi manajerial, materi kompetensi manajerial ditujukan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosial kultural, terkait dengan yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap, terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Selanjutnya wawancara, tadi wawancara untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan peraturan. Untuk seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, serta seleksi sosial kultural, waktu seleksinya adalah 120 menit. Untuk wawancara, waktu seleksinya 10 menit. Jadi total seleksi seluruhnya adalah 130 menit. Ini dikecualikan bagi pelamar disabilitas sensorik netra. Selanjutnya jumlah soal, untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis, jumlah soalnya 90, seleksi kompetensi manajerial, jumlah soalnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural, jumlah soalnya 20, dan wawancara, jumlah soalnya 10. Jadi seluruh soal berjumlah 145 menit yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. 145 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. Nah, bagi jabatan, pelamar jabatan pengelola umum operasional, ada perbedaan. Yaitu jumlah soal di seleksi kompetensi teknis. Hanya 45 soal. Untuk manajerial dan sosial kultural, serta wawancara jumlah soalnya sama. Pengelola umum operasional ini kami buka untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Ya, teman-teman SD dan SMP yang memenuhi syarat. Ketiga syarat yang saya tampilkan tadi, itu dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional. Untuk pembobotan sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis, jika benar bobotnya 5, jika salah bobotnya 0. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, jika menjawab benar paling rendah, itu 1 nilainya, dan paling tinggi adalah nilainya 4. Nilai kumulatif. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis nilai kumulatifnya atau nilai tertingginya adalah 450. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, nilai kumulatif atau nilai tertingginya adalah 180. Dan wawancara nilai tertingginya 40. Kalau untuk pengelola umum operasional, kompetensi teknis nilai tertingginya 225. Untuk manajerial dan sosial kultural, nilai tertingginya 180. Dan wawancara nilai tertingginya adalah 80. Berkait dengan kelulusan, teman-teman semua, untuk tahun ini, pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas. Jadi, kelulusan itu berdasarkan secara berurutan. Ya, berdasarkan berurutan atau prioritasi. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK2. Jadi, ada informasi yang dilamar oleh XTHK2, yang dilamar oleh pegawai yang terdaftar dalam database BKN. Terus, ada pelamar dari pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Walaupun nilai XTHK2 itu lebih rendah daripada nomor 2 dan nomor 3, tapi XTHK2 akan diprioritaskan untuk lulus terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, baru akan dipenuhi formasinya atau kelulusannya akan diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, masuk ke dalam pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi, tidak ada nilai ambang batas. Dan kelulusannya berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Untuk dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, diberlakukan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan berlaku urutan kelulusan. Nah, ini bagi instansi yang melakukan pengelompokan, maka dapat dipenuhi dari pengelompokan tersebut dengan kelulusan secara berurutan, sama dengan yang di depan tadi. Dalam hal, ada salah satu diktum lagi di dalam Katman Pan-RB nomor 347, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan. Ini bukan otomatis diangkat ya, teman-teman, tapi di sini redaksinya adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paru waktu. Kebutuhan bagi pelamar P3K paru waktu, diusulkan oleh PPK kepada menteri. Jadi, harus diusulkan kembali, diusulkan kembali kepada menteri dan RB oleh menteri KPK. Perimbangan, saat ini teman-teman terkait dengan bagaimana pengadaan ketiga kapar waktu, atau mekanisme pengangkatan, ataupun kebijakan lainnya terkait dengan kepegawainya seperti apa, ini belum jelas, belum ada kebijakan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga, dengan P3K paru waktu, kami harus mempertimbangkan belanja pegawai KP. Yang mungkin saat ini belanja pegawai KP, kita masih dalam terus-menerus dibantu oleh belanja-belanja lainnya. Terima kasih telah menonton!